assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan hari ini kita akan coba membuat logo inisial PTL menggunakan inscape nah disini saya hanya menggunakan pon kemudian kita modif menjadi sebuah logo teman-teman ya Nah pertama disini kita akan ketikkan judul dulu disini PTL ya Nah disini kita kasih warna hitam Oke sekarang Coba kita besarkan nah karena ini huruf kecil semuanya Coba kita ganti menjadi huruf besar ya kita pergi ke extension kemudian teks kemudian kita pilih change case dan kita klik bagian over case kita tunggu sebentar dan hasilnya seperti ini nah kemudian disini kita akan gunakan namapunnya akar ya kita gunakan namapunnya ini akar lalu kemudian setelah ponnya jadi seperti ini kita jadikan kepat terlebih dahulu agar pon ini bisa kita modif nah dengan cara kita pergi ke menu part kemudian kita pilih object to part nah sekarang ini sudah menjadi part ya lalu kemudian kita anggap aja kita klik kanan ya lalu kemudian kita pilih anggap disini nah kita lihat temannya disini ponnya sudah berben sudah terpisah di seperti ini nah bisa kita pisahkan lalu kemudian disini kita akan buat t-nya disini nanti kemudian L nya menyatu pada P lalu bagaimana prosesnya pertama disini karena T nya terlalu pendek bagian tangannya akan kita tarik bagian samping kanan seperti ini tapi kalau kita menariknya seperti ini ini akan membuat pon ini menjadi rusak ya jadi kita akan tarik di bagian sisi ini aja ya sebenarnya nah karena kita akan tarik seperti ini maka nanti sebelah kanan tidak akan sama panjangnya maka kita akan buat kita tarik setengah aja teman-teman kita potong dua disini kita gunakan effect kemudian kita pergi ke at-fat effect kemudian kita pilih slice disini kita pilih slice nah kemudian disini T nya sudah dibagi dua ya sudah terpotong dan ini tidak kita pakai kita hapus saja kita tekan delete kemudian ini kita geser ya kita geser kita pilih edit note kemudian kita seleksi sampai dengan titik ada disini kita tekan ctrl ya agar pergerakannya menjadi presisi kita tarik seperti ini mungkin panjangnya lalu kemudian kita ctrl D kita duplikat kemudian kita flip horizontal seperti ini lalu kita aktifkan snap nya kita gabungkan seperti ini nah kita tekan sip lalu kemudian kita pilih part kemudian kita pilih combine union ya nah seperti ini kalau sudah selesai seperti ini penggabungannya lalu kemudian huruf L nya kita timpakan disini nah ya oke L nya sudah jadi menyatu dengan P nah disini sudah jadi teman-teman ya seperti logonya untuk runs runs yang biasanya kita ikut kontes lalu kemudian kita akan potong di bagian beberapa sisi disini mungkin P dengan L nya disini kita gabungin aja kita pergi ke menu part kemudian kita pilih union lalu kemudian bagaimana caranya memotongnya agar disini ini terlihat sedownya ya Nah yang pertama disini kita akan buat ya kotak tanda bantu disini banyak cara temannya kita buat seperti ini kemudian kita kasih warna putih nah kira-kira seperti ini potongannya lalu kemudian ini kita duplikat kontrol-kontrol D ya kontrol D untuk kita simpan disini nantinya kita simpan disini mungkin kita bahwa merah ya kita bahwa merah seperti ini lalu kemudian si rupi ini kita potong ya tekan sip kita pilih rupi lalu kemudian kita pergi ke part lalu kita pilih different nah maka T nya apinya sudah terpotong lalu kemudian kita akan rotasi seperti ini nah kita masukkan ke sini nah fungsinya ini hanya untuk kita mengukur ketebalannya agar sama ya kita duplikat dulu bagian yang P ini kita klik duplikat lalu kemudian disini kita opacity nya kita turunin aja dulu lalu kemudian huruf P tadi kita ganti warna nah kita akan geser sampai dengan titik ini agar ukurannya sama teman-teman ya seperti ini Hai Oke nah disini sudah ada ya sudah terlihat pertemuannya di sini lalu kemudian kita ambil bagian sini ini aja ya kita klik di sini op kita ambil bagian sini aja lalu kemudian sini kita matikan dulu dan op jangan lupa teman ini ya bagi jangan lupa nih yang merah tadi kita duplikat op duplikat kita simpan untuk kita potong disini nanti ya lalu kemudian ini kita tekan sip kita ambil bagian yang ini tadi klik part lalu kita pilih disini intersection intersection lalu kemudian bagian huruf T tadi kita potong tekan sip lalu kita potong pergi ke menu part kita pilih different nah maka HP nya sudah terpotong seperti ini karena disini tadi kita gunakan jalur yang ini maka disini sebenarnya tidak lurus ya kita coba ukur nah ini agar teleponnya terlihat rapi ya temannya potongan terlihat rapi kemudian yang berikutnya kita potong di bagian nah disini teman ya Nah kita orientasinya kita butuhkan lagi seperti ini lalu kemudian kita ukur ya mungkin disini Hai nah nanti ini kita duplikat lagi bagian huruf B nya kontrol D kita kasih warna biar gampang ya terlihat lebih mudah kita untuk mengepaskannya nanti positif kita turunin kemudian ini kita geser aja ke sini nah sampai dengan titik yang merah tadi oke kemudian kita ambil bagian ini aja karena kita akan potong huruf T nya disini kita ambil bagian ini aja kemudian kita tekan sip kita pilih menu part kita intersection nah kemudian tekan sip pada keyboard kemudian kita pilih huruf T tadi ya lalu kita different di sini nah potongannya jadi lebih rapi yang mana mengikuti lakukan yang ada rupiahnya tadi lalu kemudian ini kita akan potong di bagian ini aja ya Hai mungkin di sini ya Hai nah biar dia ketemu di sini kita hidupkan setiapnya lalu kemudian ini mungkin kita pendekkan sedikit tegeser nah lalu kemudian kita kemudian kita geser ke atas huruf P nya tadi L nya kita potong kita pilih menu part lalu kita pilih different nah sudah terpotong hasilnya seperti ini teman ya Hai nah seperti ini hasilnya tekan kontrol G lalu kita lihat ya Nah sudah berhasil potongannya seperti ini boleh tanamnya mungkin sampai saya disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan saya Indra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 ya saya you